Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel yang udah subscribe Makanya sebanyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung Perkini aku membahas seputar jualan online Dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Dan buat teman-teman nih yang udah subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi Kalau aku upload video baru Oke teman-teman Jadi nih di video hari ini Aku mau nge-share beberapa produk Yang paling laris untuk teman-teman Yang nge-dropship Ini buat teman-teman dropshipper penting banget Mencari produk yang terlaris Karena customer biasanya Mengincar produk-produk itu Oke jadi produk yang pertama Adalah produk di bidang fashion Nah fashion itu kan udah aku bilang Dari video sebelumnya Fashion itu banyak banget macamnya Ada baju wanita, baju pria, kemudian baju anak Dan lain-lain Nah baju wanita juga banyak banget jenisnya Ada baju tidur, ada baju one set Kemudian ada juga baju kayak Baju kudaster dan lain-lain gitu Dan baju pria pun sama Ada pemeja, kemudian ada kaos Kemudian ada baju piama, koko, dan lain-lain gitu loh Jadi memang di ranang fashion itu banyak banget Tapi fashion ini tuh banyak peminatnya banget Apalagi dari kalangan kemaja Yang biasanya mereka tuh liat kayak online shop Kemudian ada juga kayak di tiktok Itu kan banyak banget ya Yang nge-share-nge-share racun shopee dan lain-lain Nah untuk teman-teman nih yang nge-drop sih Di bidang fashion ini cocok banget Karena banyak banget peminatnya Dan untuk mengenai apa yang bakalan Barang yang kalian jual itu serah Karena aku udah bilang tadi Untuk fashion itu banyak macemnya Jadi kalian mau jualan baju wanita Atau misalkan mau jualan baju pria Terserah itu sesuai dengan kriteria yang kalian punya Dan juga ketersediaan barang yang kalian punya Kayak gitu Kemudian produk yang terlaris kedua adalah Kosmetik Nah kosmetik ini juga banyak banget Digantungi oleh wanita-wanita gitu ya Walaupun wanita tersebut jarang make up Tapi seginjanya pasti dia punya bedak Atau misalkan lipstick lah ya Karena kenapa? Karena itu kayak semacam udah kebutuhan wajib loh Bagi perempuan Karena memang kosmetik tuh udah mulai dari lipstick yang murah Lipstick yang mahal Kemudian bedak yang murah Kemudian foundation Kemudian bebek cream dan lain-lain Itu tuh bener-bener banyak banget jenisnya Malah banyak banget Apalagi zaman sekarang ya Dari harga lipstick 10.000, 8.000 Itu udah dapet lipstick Dan bener-bener banyak banget diminati oleh para remaja-remaja gitu loh Jadi buat temen-temen nih yang mau jualan online Kosmetik juga bisa jadi salah satu Apa namanya? Salah satu ide kalian Kalau misalkan mau jualan online Karena banyak banget peminat-peminat Untuk pemakai kosmetik ya temen-temen Terus barang yang terlaris yang ketiga adalah Smartphone Jadi di online shop ada misalkan ngedrop di smartphone juga Boleh banget karena smartphone ini kan bener-bener dibutuhkan banget Apalagi pada zaman sekarang ya Jangan sekarang serba handphone Apa-apa handphone Itu tuh kayaknya tuh bener-bener dibutuhin banget Jadi buat temen-temen nih Kalau misalkan ngedrop di smartphone Itu kan kalau di online shop Pasti banyak cashback dan lain-lain Atau misalkan gratis off-fit Dan lain-lain juga Dan disana juga banyak deskripsi yang detail Buat temen-temen ini juga bisa dijadikan Salah satu barang Atau barang jualan yang bakalan ngedropsi Karena ini juga termasuk Barang yang terlaris untuk ngedropsi Barang yang terlaris selanjutnya adalah Makanan Yang sempat adalah makanan Makanan di online shop udah banyak banget Dari mulai yang basah, yang kering Kayak kue Kemudian atau misalkan Makanan-makanan Korea Kemudian ada juga Makanan-makanan frozen dan lain-lain Buat temen-temen nih Itu kayak misalkan banyak banget kan Kayak jireng-jireng Yang kayak gitu Terus ada juga Dureng yang memang frozen food gitu ya Yang memang hal-hal nih Pengirimannya harus pakai gojek Tapi disana Mereka banyak juga gitu loh Yang ngedropsipin Kayak gitu temen-temen Nah buat temen-temen Makanan juga bisa banget dijadikan Untuk ngedropsip nih Karena memang banyak banget macemnya Apalagi snack-snack yang 2000-an Itu banyak banget yang ngedropsip Snacknya itu kan misalkan isinya kacang-kacangan Kemudian keripik dan lain-lain Jadi di makanan ini tuh banyak banget kriterianya Mau frozen yang tadi aku bilang Mau yang kering-kering kayak keripik Kemudian mau yang kuah-kuah Ada basok Ada cilok Kemudian dan banyak banget lah pokoknya Kalian bisa pilih produk sendiri Kalau misalkan mau mendropsi Dari kriteria makanan Kemudian yang kelima adalah Perlengkapan bayi Apalagi perlengkapan bayi Di masa pandemi kayak gini Orang kan males belanja ke pasar Atau misalkan males belanja ke mall Apalagi lagi hamil kan Jadi biasanya Itu tuh lebih pengen Kayak beli online aja gitu Nah buat temen-temen yang ngedropsip Bisa juga kan jualin barang-barang bayi Dengan ngedropsip gitu Apalagi banyak banget kan Di online shop Baju-baju yang sepaket Dari mulai Baju, celana, dalemannya Kemudian juga sepatu, topi, dan lain-lain Itu kan banyak banget yang sepaket-sepaket Nah apalagi kalau misalkan kita tawarin Ke temen-temen yang Gak tahu marketplace gitu ya Contohnya yang jarang gitu Membuka marketplace Itu kan kalian bisa juga ngedropsip gitu loh Dan itu tuh harganya lumayan loh Misalkan dari marketplace-nya Cuman 70 Kalian kan bisa jual 80 atau 85 Itu sih terseretan ya Cuman kalau aku lihat Dari beberapa perlengkapan lagi Harganya memang lumayan murah juga Dan bisa banget dibropsipin Bisa banget harganya di up gitu loh Nah kalau misalkan selain baju-baju Itu juga kan banyak perlengkapan untuk ibunya juga Kayak misalkan Kayak corset Kemudian ada juga pampingan Kemudian ada juga Kayak semacam Apa sih Yang untuk menghapuskan strength mask Kayak gitu Banyak lah produk-produk untuk perlengkapan ibu dan anaknya gitu loh Jadi ini juga bisa menjadi salah satu sumber kalian Untuk ngedropsip ke teman-teman yang lain gitu Yang selanjutnya adalah Peralatan rumah tangga Nah peralatan rumah tangga Aduh banyak banget jenisnya Iya kan Apalagi kalau sekarang Banyak banget import-import Cina Harganya super murah Tapi lokal juga gak kalah murah ya Kalian bisa cek aja Banyak banget barang-barang yang bisa kalian drop sipin Contohnya Kayak sendok yang satu set dengan garpu Terus kemudian Dengan sumpitnya juga Dan itu tuh ada cupnya gitu Ada tempatnya Itu kan bisa banget Kalau misalkan kita traveling bawa-bawa Itu kan bisa kita bawa lebih simple Nah itu tuh bisa kita drop sipin juga Kalau misalkan buat teman-teman Yang pergi-pergian yang bisa beli gitu kan Terus selain ini juga Ada juga Kayak peralatan-peralatan rumah tangga Contohnya kayak One set alarm Teman-teman bisa kalian bisa juga nge-drop sipin barang-barang yang kayak gitu Nah jadi tuh banyak banget lah Pokoknya perlengkapan rumah tangga Kalau misalkan alat ngopel yang banyak macemnya Kalian bisa cek sendiri dan bisa di-drop sipin juga Atau misalkan pernaformik yang harganya cuma 3.000 Kayak lap Terus ada juga kayak Apa namanya Taplak meja dan lain-lain Jadi buat teman-teman yang nge-drop sip Boleh banget peralatan rumah tangga bisa kalian Jadiin sebagai sumber drop sipan Oke semuanya Jadi tadi adalah video yang aku share Mengenai produk-produk terlaris untuk drop shipper Buat teman-teman semua yang lagi nge-drop sip Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, share video youtube aku Dan see you on the next video Bye Sampai jumpa di video selanjutnya